Halo teman-teman youtuber, selamat berjumpa kembali di channel saya Di episode kali ini kita akan melanjutkan tentang motif atau meng-custom tampilan di windows kita Dan ini masih tetap di windows 7 Dan windowsnya masih windows 7 ultimate Service pack 1 Dan sistemnya 64 bit Dan ini kita akan melakukan safe hacking atau hack secara bisa dibilang aman Nanti kita ingin tampilannya akan seperti ini Nanti kita akan aplikasikan tema Blue Exorcist atau Ahono Exorcist Ini yang Kyoto Hen ya, tidak salah Dan supaya tampilannya bisa mirip seperti ini Kita harus melakukan modifikasi pada beberapa file di windows Dan kita butuh dua buah file ini ya Ini harus kita ekstrak dulu ya untuk time puncher nya Ini akan saya ekstrak dulu Sebelum kita melakukan perubahan agar lebih aman kita perlu membuat sistem restore ya Kita masuk disini Kalau lewat kontrol panel akan agak lama jadi lebih cepat kalau kita lewat klik kanan my computer ya Pilih properties Ini kalau cara panjang ya Ini kalau cara panjang ya Lewat kontrol panel Kalau cepat lewat sini ya Klik kanan Pilih properties Ini EDM nya Kita pindahkan dulu ya Lalu kita masuk ke sistem protection Kita pilih Di bagian sistemnya yang C Kita pilih create disini Teman-teman bisa beri nama sesuai dengan keinginan teman-teman Yang penting sudah diingat ya Sebagai contoh saya akan beri nama seperti ini Lalu kita tunggu proses pembuatan sistem restore nya sampai selesai Jadi sistem restore ini penting ya teman-teman Nanti kalau misalkan terjadi kesalahan pada waktu kita melakukan Apa melakukan Path Nanti kita bisa mengembalikan windows nya seperti Ke keadaan sebelum kita Path Atau kita modif ya Untuk antivirus nya teman-teman bisa non-aktifkan terlebih dahulu Ini sudah saya non-aktifkan Saya pakai afas Oke sistem restore nya sudah selesai kita buat Lalu kita Oke lalu kita keluar dulu Selanjutnya kita ekstrak file nya Selanjutnya kita akan mengembalikan Selanjutnya kita akan mengembalikan Terima kasih. Terima kasih. Teman-teman sesuaikan sesuai dengan sistem bit dari Windows teman-teman. Karena saya pakai 64 bit saya akan pakai aplikasi yang X64 juga. Jadi kita cek sekali lagi sistemnya 64 bit operating system. Kita jalankan dengan klik kanan dan run as administrator. dan di sini kita pat satu persatu jadi kita tidak boleh langsung pat ketik-ketikannya ya. Jadi satu persatu selesai lalu ke file satunya lagi. Kita coba pad yang pertama dulu ya. Kita tunggu dulu. Nah ini sudah sukses kita oke. Kita ke pad selanjutnya. Kita oke. lalu ke yang terakhir. Oke. Nah selanjutnya kita harus merestart dulu laptopnya. Oke setelah di restart laptopnya kita akan lanjut ke proses yang berikutnya. Di sini kita perlu melakukan take ownership sesuai ya. Kita install dulu. Ini file registry entry ya. jadi kita bisa langsung klik dua kali. Kita pilih yes. Kita oke. lalu selanjutnya kita perlu pergi ke file systemnya Windows ya. di di drive C kemudian di bagian folder Windows lalu ke system 32. Oke. Dan di sini kita akan cari dua buah file DLL. Jadi teman-teman klik di kotak pencarian saja supaya lebih cepat. Yang pertama adalah explorer frame. mana ini explorer frame atau explore frame ya. Kita coba ketik lagi. Nah yang ini explorer frame titik DLL ya. kita klik kanan lalu tag ownership tag ownership lalu ke satu buah file DLL lagi namanya shell32 yang ini ya shell32 titik DLL caranya sama kita klik kanan lalu tag ownership Oke. Peres kita lanjut ke tahap berikutnya kita installkan file ini ya Windows time installer kita jalankan atau kita jalankan maksudnya bukan di install tetapi di jalankan karena ini aplikasinya portable kita jalankan run as administrator kita tunggu nah di sini kita akan lakukan perubahan atau modif pada dua buah file ya atau istilahnya kita kita pad kita pad atau pad ya bacanya intinya kita modif ya dan sekali lagi untuk file file yang akan dimodif itu sesuai dengan bit systemnya Windows kita saya pakai 64 bit jadi saya akan pilih yang 64 bit untuk file explorer frame dan shell32 yang tadi kita pilih tag ownershipnya ada dua buah ya ada 64 dan 86 kita nanti pilih yang 64 di bagian explorer frame nya kita centang lalu kita brush kita pilih yang 64 bit atau 64 64 kita open lalu kita lakukan yang sama dengan file satu lagi yaitu shell32.dll lalu kalau teman-teman misalkan belum yakin kalau yang dipilih itu sudah benar 64 atau yang 86 teman-teman bisa ulangi lagi langkahnya setelah kita pilih lalu kita pilih yang bagian install timenya selamat menikmati selamat menikmati dan kita tunggu prosesnya sampai selesai nanti biasanya akan explorer kita akan di close atau di keluargan atau di exit dan selanjutnya kita tinggal restart sekali lagi laptopnya atau windowsnya atau komputer teman-teman kalau pakai komputer baru setelah itu teman-teman bisa mencoba untuk menginstalkan tema yang dimodif supaya tampilannya seperti tadi yang saya contohkan bisa seperti tampilannya ono exorcist oke dan untuk tema ono exorcist akan saya sampaikan di episode selanjutnya terima kasih teman-teman sudah menikmati video saya jangan lupa tonton juga video-video saya yang lainnya jangan lupa subscribe channel saya dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel saya terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe sampai jumpa di video-video saya selanjutnya terima kasih